assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat selamat jumpa lagi kita dalam jalan-jalan melenyur kita kali ini sobat selamat ingin kita ajak melenyur kembabat kita ini serta dari jalan pemuda kota Pecinegoro ya tapi ingin lihat kepadatan seperti apa karena jalur Pecinegoro sekarang ini kau adat merayap ya dan ini di lampu merah veteran saya jalan lurusnya pengen lewat ini nanti langsung tembus kapas ya cuman saya skip langsung ke kapas nanti sebentar ya karena saya ada urusan sebentar mampir di daerah semanding sini ya ini sebenarnya bagus sih daerah sini cuma nanti kita jalan-jalan sendiri nanti ya Nah ini kita di proliman kapas yang rencana daftover hanya berangkali sana kita ambil di jalan raya Pecinegoro babat Surabaya ini siang kentang-kentang ya siang kentang-kentang jadi ini saya berangkat ini jam 2 2 kurang sedikit lah kurang seperempat jadi jalur ini sekarang kewadat banyak truk-truk mobil pribadi nggak putus-putus jadi sepanjang jalan kan sekarang tuh padat banget puluh tahun terakhir inilah wadat apalagi sekarang ini semenjak jalan dilebarkan full ya dari Pecinegoro babat dan sebagian udah mengarah ke Cepung halanya kan semakin lebar dan ini banyak sekali lewat sini apalagi daerah sini kan belum ada tol ya jadi semua fokusnya lewat sini nanti kalau tol ngawi Pecinegoro nyambung tuban babat yang semarang babat apa semarang tuban bersih nyambung ya mungkin jalannya gak sepadat ini ya yang jalan jauh mungkin lewat tol tapi ya sampai kapan belum tahu kita di lanjut apa ndak belum tahu itu ya kapan hari kan sudah hangat beritanya tapi kok ada macam ya sekarang ya tahu nanti kalau bupati baru ini ditindak lanjut tidak seperti apalagi ya untuk memperlancar akses warga Pecinegoro yang mau ke Jakarta ke Surabaya atau keluar ketaman aja ya semakin banyak alternatif jalannya dan semakin lancar nih lah datang tuh wes 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 wateh terk-terk mobil pribadi juga sama aja ini di pro perempatan balen oh sekarang terk kontainer kontainer juga semakin banyak dulu kan terkengkel-engkel jili-jili ya kalau jalur Jakarta banyak nengkel lewat sini enggak lewat pantura tapi sekarang campur wadah-wadah buahnya dong udah putus-putus kok ini tak kayak gede-gede jadi sehingga nyusuh nyusuh nyariknya lewat kiri karena lewat kanan kan padat susah dan kita masuk di sumberjo rumah sakit umum daerah bahasa pihak sumberjo Stalin perempatan sumberjo pasar sumberjo wow Ini di talon Ini MPU nunggu Buyaran anak-anak sekolah Nanti Jam 2 Setengah 3 mungkin ulang Tidak sampai tasar Mungkin ya Ini MPU nirwame Nunggu SMA Negeri Sumberjo Kalem Ini kita di Pasar Seroyo Perbatan Seroyo Ini kita di Pasar Seroyo Selaturjo Masuk Baurno Ini Pasar Baurno Kiri Padat merayap Disini ada lampu merah Di depan Ada yang gelok kanan Ini ke Kepoh Baru Kanan Dan ada Pertigaan Masjid Kiri Ke Kanor Yang bisa tembus Ke Krangel Bisa tembus Ke Sumberjo Ke rumah sakit Tadi Ini depan Ini Bapak rokok Bismillah Sembatan Sembatan Semarmenjem Kenapa disebut Semarmenjem ya Seperti Merah Di cisr Ini Entut Notra Nih Engagak Susah Menghalil Kanan Penuh At Kiri ini sempit biar sabar ngetut mambur ini nih jalan tembus gak cah kalau biasa mau penjumbang ya manak sedikit belum dicor jalananku kalau pulang imbang ini perbatasan lamongan Pocenogoro ini selamat jalan ini dulu real ya ini atau katanya mau dihidupkan ya real menuju ke babak tuban nggak tahu ini punya dulu juga babat jombang juga mau dihidupkan keretanya jadi mungkin muter nanti Surabaya babat Surabaya apa Jombang terini sampai lagi tadi babat ya sepatutnya terima kasih telah menemani jalan-jalan mungkin kita menikmati kepadatan jalur babat Pocenogoro ya yang semakin padat merayap harus berhati-hati kalau lewat sini sekarang ya tidak seperti dulu lagi ya Oke sampai jumpa di video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap hati-hati di jalan ya selamat menikmati selamat menikmati